di gunung kacang itu ada namanya patungnya kera di dalamnya penunggu kerambah siapa itu yang meninggal itu juga pakai mercon, pakai kembang api inginnya menghalau kera, tapi apa? mereka yang dihalau kera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Muji Ono ID kali ini saya akan membahas mengenai kera yang menyerang masyarakat atau menyerang perkebunan masyarakat yang berada di Desa Bukulan kecamatan Kismantara, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah video ini memang sudah saya rekam tahun 2017 tapi kondisinya saat ini masih pantas untuk kita tayangkan jadi seperti apa sih mengenai kera ini? jadi teman-teman bisa melihat kisahnya dengan perbincangan saya Q&A saya dengan Kepala Desa Bukulan yuk kita simak selanjutnya terkait dengan fenomena pembunuhan monyet yang ada di Bukulan Pak ini sebenarnya seperti apa sih? apa yang sebenarnya terjadi dengan monyet ini? yang sebenarnya terjadi memang ada keluhan dari warga masyarakat terutama yang tanahnya itu memang di pinggiran hutan banyak lahan yang sekarang jadi tidur tidak tertanami, tidak produktif karena memang disitu banyak monyet-monyet yang suka mengganggu tanaman masyarakat bahkan sekarang yang dulunya bisa ditanami tanaman jagung atau tanaman ketela pohong sekarang nyaris tidak bisa ditanami bahkan sekarang ditanami tanaman ada yang singon, ada yang jati pun masih kecil pun sudah buat mainan kerah jadi memang sangat mengganggu setelah mengganggu ada keluhan dari warga masyarakat saya langsung koordinasi dengan Pak Perangkat Desa saya suruh bikin surat, mengajukan surat ke BKSDA Sukoharjo dalam artian itu bagaimana penanganan kerah minimal populasi jumlah kerah itu berkurang setelah itu ternyata tidak mendapat respon dari kasih terantik kecamatan sehingga sampai sekarang suratnya pun masih tertahan di kecamatan Kismantoro namun saya punya cara lain penanganan kerah itu bagaimana supaya kerah itu tidak menjarah ke tempat-tempat pemukiman penduduk atau menjarah tanaman-tanaman penduduk maka dengan inisiatif sekaligus konservasi alam lahan penghijuan yang masih gundul itu, hutan yang masih gundul itu ada konservasi dan bahkan kemarin bekerjasama dengan GHB Gargai Cipumi yang timbul ketomba Satiman sebagai ekonnya ternyata kemarin itu ada bantuan bibit yang rencana 10 ribu pohon dan itu pohon itu saya minta pohon yang kiranya buahnya memang jadi makanan kerah namun memang belum maksimal hanya mungkin bisa terwujud sekitar 30 ribu pohon itu pun juga banyak yang kering tanamannya itu diantaranya dia ngasihnya itu pohon asem terus ada lagi apa itu coklat kakao itu kakao sebetulnya saya tidak mau kakao tidak mau karena memang kerah juga tidak begitu tertarik terus kakao tidak mau terpaksa dipaksakan kakao terus ada lagi pohon apa ya pokoknya ada kakao ada asem ada nangka sebagian namun itu belum maksimal harapan saya ke depan memang supaya terjaga terjadi keseimbangan ya keseimbangan alam jadi keseimbangan alam itu ada keseimbangan juga tidak terlalu di eksploitasi oleh manusia memang hutan itu kembali kepada fungsi semua yang ada di bawah itu kebetulan hutan lindung tapi kenapa hutan lindung itu tanamannya semua pohon pinus dan itu produktif sekali sehingga pohon pinus itu diambil getahnya suatu saat akhirnya di tepang pohonnya sehingga itu tidak jadi pohon lindung lagi maka pengen saya itu ditanami tanaman yang besar dan itu sudah banyak ditanam pohon beringin sudah banyak dan waktu itu ada sebetulnya ada acaranya di penanaman pengijuan yang akan dihadiri Pak Bupati namun Pak Bupati mendadak tidak bisa hadir diwakili oleh Ketua DPRD Bapak Sudir Soekarno Pak Bupati waktu itu ada panggilan langsung Pak Gubernur ke Magelang jadi yang mewakili Pak Setiawa Soekarno selaku Ketua DPRD Bonogiri disitu Alhamdulillah bisa ditanamkan pohon beringin dan pohon beringin itu sudah dikasih sian nama sendiri-sendiri itu punya Pak Kepala Desa Panggambiranom, Pak Lemahbang, Pak Kucung, Pak Miri, Pak Andawung Polosorejung, Kroto dan Kucung sendiri begitu Pak Cama juga menanam Pak Setiawa Soekarno atas nama Pak Bupati itu juga menanam pohonnya pun sekarang masih hidup tumbuh jubur nah sekarang kita sudah sama-sama tahu Pak bahwa tidak bisa dielakkan lagi monyet sudah menyerang perkebunan warga sehingga mungkin tindakan dari warga sementara mungkin ada beberapa yang mungkin membunuh monyet dan sebagainya itu langkah-langkah dari pemerintah desa seperti apa? itu bisa dimaklumi, bisa dipahami karena selama saya selaku pemerintah desa belum memberikan solusi yang komprehensif menyeluruh artinya menguntungkan semua pihak maka saya pun tidak bisa menjustifikasi memberikan oh kamu salah, kamu benar tidak bisa itu harus ada penyelesaian yang komprehensif selama saya belum bisa memberikan solusi yang terbaik maka saya tidak membolehkan tidak saya sangat menyayangkan seperti hal itu terjadi namun mereka juga tidak sepuluhnya salah cuman tolong kalau hal-hal seperti itu jangan sampai di posting seolah-olah itu kelihatan terkapar kayak gitu itu saja kelihatannya kurang begitu kasihan terhadap makhluk Allah itu seolah makhluk Allah bahkan dia seperti itu bukan karena dia dia mau berpindah seperti itu dia kelaparan itu olah-olah manusia juga maka selama belum ada penyelesaian yang komprehensif menyeluruh baik terhadap lingkungannya habitat kerahnya itu terhadap lingkungan sekitar penghijuan sekitar itu saya belum bisa menjadikan hasil yang maksimal jadi nanti masih ada upaya-upaya nah Bapak sampaikan tadi bahwa itu merupakan efek dari olah manusia sepanjangnya Bapak tahu Pak sebenarnya apa sih yang terjadi di hutan sekitar monyet ini Pak? yang jelas hutan sekitar monyet itu sudah alih fungsi dulu waktu saya masih kecil hutannya itu banyak tanaman-tanaman yang sekiranya bahkan dulu tidak hanya monyet bahkan lutung pun ada di sini karena memang makanannya mendukung makanan mendukung sekarang makanan buat monyet tidak ada buat lutung-lutungnya sekarang sudah punah lutung sudah punah sudah tidak ada karena memang faktor makanan sudah tidak ada terus habitat mereka, tempat mereka tinggal, sudah dirusak sekarang sudah alih fungsi dulunya yang hutan lindung itu sekarang jadi hutan pinus yang getaknya disadap akhirnya setelah disadap, akhirnya pohonnya ditumbangin, dipotong nah dia akan lari kemana sementara itulah kalau tidak terjadi keseimbangan, keseimbangan alam itu juga akan merugikan kita makanya Indonesia yang menjadi paru-paru dunia termasuk di bukulan punya hutan Alhamdulillah sampai sekarang itu saya kesadaran masyarakat terhadap hutan itu saya dorong terus jangan sampai menyuri mencuri tanaman memonbang pohon pinus bahkan kalau minta pun dikasih kalau kita mintanya dengan baik Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada kasus-kasus penjagaan pinus tidak ada Alhamdulillah cuman ya itu dampak yang sekarang yang ada karena memang hutan itu sudah berlalu fungsi jadi hutan pinus dan hutan lindung nanti saya akan selalu berkodisasi dengan pihak perhutani dalam hal ini juga melibatkan LMDH tolong nanti perhutani itu jangan hanya menanam pohon pinus sama juar sama cecang itu kan ada itu tanaman cecang ada terus juar ada juar yang sebenarnya di tempat daerah yang ditentangkan buat itu nge-camp itu kan itu kan ada pohon juar juga ada cecang itu kan juga tidak ada fungsi buat mereka untuk menopang makanan mereka sehingga nanti tolong ke depan saya akan bersama dengan pihak perhutani ini tolong saya wajibkan itu tanaman sekiranya tanaman itu kerah mau dan mungkin bisa saja desa pemerintah desa nanti kalau memang sudah sudah sangat mendesak saya itu setiap pengantin baru saya saya minta pohon satu pohon saya suruh nanam di hutan bisa saja suatu saat kalau sudah sangat mendesak namun banyak yang bisa dilakukan oke pak untuk langkah-langkah jangka panjang tentunya saya sudah bisa membaca bahwa akan ada kerjasama-kerjasama dengan apa namanya badan-badannya sementara untuk jangka pendeknya pak ini yang lebih urjinkan jangka pendeknya seperti apa kira-kira ya jangka pendeknya yang jelas dengan kejadian kemarin warga masyarakat itu mau tidak mau harus sadar bahwa mereka seperti itu itu karena ulah mereka yang membuat kerusakan di darat di laut itu ulah manusia sehingga alam itu kurang seimbang tidak seimbang terjadinya bencana alam longsor macam-macam sehingga jangka pendeknya saya akan menyampaikan memberikan kesadaran terhadap masyarakat yang terdampak dengan kerah itu yang pertama yang kedua tentunya setelah mereka sadar dan mereka pun harus mencintai bahwa mereka juga makhluk Allah makhluk jadaran Allah ya kita sadarkan dan mungkin jangka pendek sekali segera akan kita lakukan tanaman tanaman yang sekiranya buah-bahan atau yang sekiranya kerah itu mau mungkin nanti musim pengucan tetap ada penanaman kembali di hutan itu jadi tidak hanya kemarin itu hanya seolah-olah hanya sebentar mungkin formalitas atau gimana tapi sepingin saya itu ada keperlanjutan kesinambingan program untuk menghujudkan hutan lindung kemarin sudah ada pohon ringan mudah-mudahan pohon ringan masih bagus bisa dicek gitu sudah tumbuh syukur cuma hanya beberapa nanti akan ditambah pohon-pohon yang lain saya sempat melancarkan dengan satu pemilik lahan merasa keberatan karena keberatannya mengapa bahwa dampak daripada kerusakan hutan ini dia itu tidak merasa mereka ikut andil dalam kerusakan hutan lantas langkah-langkah untuk yang mempunyai ini pak apa kira-kira yang punya lahan di sekitar itu yang ternyata kena dampak yang luar biasa apa namanya kebunnya tidak bisa ditanami dan sebagainya kelebihnya itu mereka itu belum paham mereka merasa merasa seolah-olah tidak berubah salah padahal dia mereka itu banyak mendapatkan penghasilan dari hutan coba bayangkan setiap hari ngambil rumput dari hutan itu lahan siapa lahan milik perhutan mereka mengambil rumput dari hutan mengambil kayu bakar dari hutan mereka menanam janggilan dari hutan mereka nanam pohon-pohon dari hutan mereka sudah banyak dihasilkan dari hutan namun mereka bahkan mengapa tidak mau mengakui bahwa dampak kerusakan hutan itu juga termasuk olah mereka karena lahan-lahan mereka di hutan itu dicanggul dicanggul maka selama terlaun akan semakin tipis semakin tipis ketebalan tanahnya akan semakin tipis dan bawahnya mungkin akan batu mereka mencanggul mereka menghasilkan dari hutan ada kunir ada pohon-pohon yang lain ada janggilan ada yang menanam tela pohon mereka semua mengambil dari hutan rumput pun dari hutan kayu pun dari hutan banyak yang mereka peroleh dari hutan maka setelah mereka banyak memperoleh hasil kenikmatan dari hutan tolong ya dijaga keseimbangannya kamu memberikan apa terhadap hutan jangan terus lantas jangan terus lantas kalau ada hutan rusak menyalahkan pihak lain contoh ya yang sebelah sini mengundang legi tanamannya apa itu pohon mauni pohon mauni itu kalau musim kemarau daunnya itu nyaris habis nyaris habis itu ulasnya apa makanya harus ada hubungan yang timbal balik saling menguntungkan simbiosis mutualisme tolong kalau mereka sudah banyak mendapatkan darutan ya udahlah kita jaga boleh lama memang ambil ramban silahkan tapi harus dijaga jangan sampai pohonnya saja tunggu segan mati tak mau karena kehabisan gaur itu mereka belum sadar nanti kan suatu saat saya juga ketemu di LMDH pertemuan Arisan saya sering ngebor-ngebor bahkan kemarin pak mantrinya bagus sekali bahkan pengennya itu mengorbit juru kemuncar menjadi desa wisata itu benar tujuan wisata itu luar biasa cuman saya setelah komperintah desa juga terkendala masalah regulasi banyak dana namun namun tidak ada alokasi yang diperbolehkan untuk semacam itu jadi susah belum lagi nanti saya mengerjakan melalui bom desa saya mengerjakan obyek wisata juru kemuncar itu nanti ada ikatan MOU dengan perubah-perubah tani itu pun harus harus ada antisipasi maka satu-satunya jalan karena memang saya ke depan sudah ada ambil bom dari dispora desa bugla nanti akan dijadikan desa wisata sehingga seluruh aspek kehidupan itu harus memang menumpang menunjang termasuk lingkungan termasuk hutannya itu sebagai wahna wisata juga daya tarik tersendiri sehingga sehingga kalau hutannya gundul monyet-monyetnya diperlakukan tidak dengan baik dianggap selalu dianggap musuh yang selalu dianggap hama yang selalu disudutkan dipocokkan padahal mereka sebetulnya hamanya siapa kalau semua sadar tentang hal itu bahkan nanti kita bisa hidup berdiam-diam dengan monyet kalau sudah semua bisa tersediakan sehingga untuk menuju desa wisata pun semua lini kehidupan aspek kehidupan harus dibangun termasuk itu saya akan mengajukan pom pomnya tinggal mengisi nanti ada kelompok sadar wisata wadah nanti ada DSK kanpak bupati bahkan saya nanti apa pilihannya apa mendirikan desa wisata dulu apa bumbres dulu itu nunggu nanti cukup menarik Pak jadi bahasan kita pada pagi hari ini kalau Bapak sudah mengarah ke apa namanya desa wisata apakah tidak bisa Pak Bapak pikirkan bahwa monyet ini akan dijadikan salah satu tujuan wisata jadi mungkin tidak cuma juruk moncar barangkali bagaimana pendapat Bapak ini itu menarik itu sudah menjadi ide saya cuman ada kendala bahkan saya itu sudah terlalu berbangga hati pengen saya di gunung kacang itu saya bangun embung bisa ternyata setelah saya cek lokasinya tidak hanya saya cek saya eksplorasi observasi ke sana eksplorasi saya lihat-lihat bahkan sudah warga banyak ada 30-an 40-an orang kerja buat jalan setapak saya cek karena tanahnya itu bebatuan nah itu kalau saya gali atasnya saya gali atasnya buat embung tidak memungkinkan kalau saya bawa material ke sana batas semen pasir juga tidak memungkinkan bahkan itu sudah punya darat sendiri ada monyet di sekitar bawahnya itu air sudah ada ngalir sekarang air dari Jawa Timur sudah sampai di tunggur perapatan itu masih sisa masuk embung di gunung kacang atas batu pasarnya itu sudah luar biasa cuman kendalanya bagaimana mahat waktu embung apa embung itu dipahat bikin cekungan bisa air disitu itu nanti ada monyet mandi situ ada rumah-rumah pohon ada kubuk-kubuk dan sango-sango luar biasa cuman saya memang aksesnya terlalu jauh terlalu jauh dan biayanya juga sangat mahal dan tidak yang tidak kalah pentingnya bahwa yang mau saya bikin embung itu ternyata batu cerdas yang keras jadi kemarin sudah demikian disitu tempatnya wisata gunung kacang sekaligus sudah ada satwanya monyet tinggal saya mau kasih ular piton saya sudah ada ularnya di donator yang mau ngasih ular piton sudah cuman masalahnya ada masalah lagi setelah saya observasi saya teliti tanahnya sama banyak teman-teman ternyata itu batu yang ceras maka saya pun bingung kemana nanti saya mau bangun embung desa padahal embung desa itu satu penuncah dana desa akan dilipatkan dua kali satunya embung desa punya bundes punya sarana olahraga itu salah satunya akan mendapatkan lebih banyak dana dari pemerintah pusat mungkin ada alternatif lain seperti barangkali tidak embung barangkali tidak embung contohnya kalau kita lihat di Tawang Mangu sebagai contoh itu memang disana ada air terjun ya barangkali nanti disana bisa diakali wahana lain yang memang kita memang mau menyelamatkan monyet orang lebihnya begitu dengan tidak menjadi satu beban warga disana tidak menjadi satu beban masyarakat yang mempunyai tanah di sekitar gunung kacang mungkin bisa barangkali bisa ada alternatif lain yang memang itu jalannya jauh lokasinya jauh kalau embung sudah tidak memungkinkan bahkan kalau memang sangat memungkinkan itu kan saya ada dananya dana ada tidak masalah bahkan dengan dana dengan embung itu sendiri kami pun akan mendapatkan tambahan dana sehingga sangat mendesak butuhkan embung kalau embung sudah tidak mungkin disana terus bagaimana kerai yang disana itu masih bisa diselamatkan bahkan kemarin saya itu sudah mau bikin ikon bukelan itu kerah kenapa ikon bukelan kerah memang pertama kerah itu sudah mengakar dari zaman nenek moyang kita sudah ada dari dulu bahkan mitos mitosnya di gunung kacang itu ada namanya patungnya kerah di dalamnya saya pun itu mitos saya enggak tahu persinya bagaimana bahkan ada penunggu kerah mbak siapa itu yang meninggal itu juga pakai mercon pakai kembang api inginnya menghalau kerah tapi apa mereka yang dihalau kerah mereka kembang apinya belum sempat habis malah keburu meninggal dunia bahkan sampai kembang api berikut mercon dibawakan ke kubur jadi upaya itu sudah dari dulu sudah ada menghalau kerah cuman memang banyak kendala terus itu nanti kalau menyelamatkan kerah satu satunya kemungkinan hanya memang penghujuan tanaman tanaman yang buahnya sekiranya kerah mau dan untuk tujuan wisata yang lain setelah kita tidak punya mungkin memang ada yang di perhutani itu ada suruh moncar ada yang di gunung kacang itu ada bahkan gunung besek sebenarnya sudah menyerahkan suruh mengelola sini karena memang aksesnya semua di sini bahkan satu lagi saya punya gunung kendin dan sekarang jalannya sudah saya makadam selebar 2,5 meter namun sekarang setelah saya menghadirkan sudi banding ke klaten desa bongkok klaten yang itu konon katanya tidak hanya konon katanya itu desa yang ter kaya di Indonesia dia itu termiskin dunia termiskin dengan penduduk semua penduduk hanya 609 kakak sekarang semua kakaknya mempunyai saham mempunyai saham 5 juta per penduduk sehingga mereka mendapatkan penghasilan 500 ribu per kakak tiap bulan itu tidak punya ikon apa-apa dan saya setelah belajar ke sana ternyata yang mereka kerjakan mereka lakukan dengan desa wisatanya itu mengelola tanah bengkok setelah itu ada pemikiran maka tanah bengkok di desa bugilan yang memang punya perspek perspek baik untuk desa wisata bengkoknya pak kardus bugilan nanti mau saya ambil mau saya jadikan semacam ciblon atau kolam renang kecil-kecilan dan pendopo bali desa ini nanti akan saya pindahkan ke sana suatu saat dan nanti ini akan menjadikan ruang pertemuan tanpa tiang sehingga di sana di luar timur itu akan saya bangun saya bikin panggung seperti bali desa pakis baru atau gedung pertemuan SMP satu nawangan sehingga sangat menarik sekarang itu mau mengadakan menampilkan kesenian karena apa mendukung wisata itu harus ada semua sektor senianya memang ada sektor pertanianya UKM-nya nanti melalui bukir kakak ada UKM-nya menjajarkan apa makanan apa setiap pengunjung nanti ada seperti yang diponggol oke pak terakhir pak untuk kira-kira pesan atau kesan bapak terhadap nanti masalah munyet ini terutama untuk warga desa bugulan dan juga mungkin pemerintah daerah pak silahkan saya sangat berharap ini ada penjelasan yang komprehensif yang menyeluruh bagi baik semua pihak baik terhadap warga masyarakat yang terdampak gangguan munyet juga terhadap pemangkut kejakan termasuk saya selama pemerintah desa kecamatan bahkan sampai BKSDA nanti ada penjelasan yang menuruh yang saling menguntungkan tidak hanya menghabiskan populasi itu mudah saja kalau memang mau dihabiskan diracun di mana mungkin mudah tapi tidak akan mengganggu kesimpulan alam itu yang pertama dan yang kedua memang saya sangat berpesan kepada warga masyarakat kesimpulan khususnya yang terdampak dengan adanya kera juga warga terutama juga pemuda-pemuda mempengaruhi remaja yang suka menggunakan media sosial tolong berikan sosialisasi atau mungkin paparan-paparan atau narasi tentang kesadaran terhadap lingkungan terhadap lingkungan karena memang dunia ini membutuhkan lingkungan yang sangat menunjang hidup kita ini juga terdampak bagi kehidupan yang lain kita membutuhkan udara yang bersih dengan adanya hutan populasi polusi udara bisa dikurangi dan pukilan ini alhamdulillah berada di tertinggian seperti ini geografis yang seperti ini yang hawanya sangat dingin udaranya sangat dingin namun saya pun sangat suka sangat berat untuk meninggal di desa hukulan sekali lagi saya berpesan kepada siapa saja pihak manapun juga tolong berikan kesadaran-kesadaran pendidikan-pendidikan yang baik kesadaran terhadap keseimbangan lingkungan terima kasih